Welcome to Share It. Nah, bagi kalian yang belum tahu Share It itu apa, Share It adalah media bagi para Ukridian untuk berbagi ide, pengetahuan, pengalaman, serta karya yang dapat menginspirasi kita semua. Halo Ukridian, masih bersama saya Debbie Darmawan dalam acara Share It. Pada episode kali ini, ada narasumber kita yang bernama Daniel dan Marisa, yang merupakan juara Duta Generasi Berencana 2015. Mau tahu lebih lanjut? Saksikan video berikut. Halo Ukridian, kali ini saya Reksi Chandra bersama dengan Daniel Patinama dan Marisa Oktovia. Mereka adalah pemenang Duta Mahasiswa Generasi Berencana 2015 tingkat DKI Jakarta. Halo Saudara Daniel dan Saudari Marisa. Pertama-tama kami mengucapkan selamat atas kemenangan kalian, meraih juara 1 dan 2, menjadi Duta Mahasiswa Generasi Berencana 2015 tingkat DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh BKKBN. Bagaimana awal mulanya teman-teman bisa mengikuti program ini? Jadi itu awal mulanya kan kami sudah tergabung dari putra-putri Ukrida dan dari BKKBN sendiri sudah menyelenggarakan dan diundang untuk Ukrida dan kami berkesempatan untuk mengikuti lomba itu. Lalu apa motivasi teman-teman untuk menjadi Duta Generasi 2015? Motivasinya beda-beda, saya sendiri. Kalau motivasi saya, karena sebelum ikut lomba Generi ini saya sudah tahu generasi Berencana itu seperti apa dan itu sangat berperan penting dan sangat bermatat untuk generasi muda. Maka dari situ saya mencoba untuk menjadi Duta dan menjadi penduduk untuk mahasiswa gitu. Kalau dari Mbak Risa? Kalau motivasi saya sendiri, saya ingin berkontribusi untuk Ukrida dimana pada saat pemilihan putra-putri Ukrida saya memiliki visi bahwa saya ingin menjadi role model dan juga membawa nama Ukrida kepada masyarakat luas. Maka dari itu saya menjalankan misi saya yaitu dengan mengikuti lomba baik di bidang akademik maupun non-akademik yang sesuai dengan kemampuan saya. Sehingga motivasi saya itu untuk berkontribusi untuk Ukrida dan juga menjalankan visi misi saya sebagai putri Ukrida. Lalu bagaimana proses persiapan hingga akhirnya menjadi juara dalam ajang ini? Serta apa saja tantangan dan hambatan yang telah dialami? Sebelumnya kami sangat mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan support dari Ukrida itu sendiri dan banyak pelatihan dan dukungan sebelum mengikuti lomba dan prosesnya kami mengikutinya sangat antusias dan dari awal juga kita sudah mempersiapkan lombanya seperti apa dan kami juga sangat berapresiat sekali dengan dukungan dari kampus. Dan kalau hambatan, kalau pribadi saya sendiri hambatan saya itu tinggi badan saya kurang ideal untuk laki-laki. Tapi percaya diri saya lebih tinggi dari tinggi badan saya makanya saya bisa mengikuti untuk kompetisi itu. Kalau dari Marisa sendiri? Menjadi hambatan yaitu banyaknya hal-hal yang terjadi mendadak seperti contohnya teknis penilaian yang baru keluarnya H-1 sehingga presentasi yang sudah dibuat jauh-jauh hari ternyata tidak ada menjadi penilaian dalam pemilihan Duta Genre. Maka dari itu saya harus merombak ulang presentasi yang telah saya buat H-1. Apa program yang akan teman-teman lakukan sebagai Genre 2015 ke depannya? Kalau untuk program kami sendiri bekerja sama dengan rekan-rekan dari Ukrida dan support dari Ukrida sendiri karena akan bertahap membangun PIK mahasiswa. PIK mahasiswa itu adalah pusat informasi counseling mahasiswa. Karena fasilitas ini yang menjembatani antara BKKBN dengan kampus-kampus dengan mengenalkan apa itu genre apa sih itu program-program generasi bencana apa saja dan dikenalkan ke mahasiswa. Dari program-program kami sendiri juga ada berbeda-beda. Contohnya dari kami beberapa meningkatkan dan menekankan informasi tentang program generasi seperti apa di media sosial. Karena kan kalau mahasiswa sekarang paling up to date dengan sosial media dan dari situ kita bisa menekankan informasi generasi itu seperti ini dan manfaat generasi itu seperti ini. Dan juga dari forum yang akan dilaksanakan di media sosial juga diharapkan tidak hanya mahasiswa Ukrida saja yang dapat bergabung tetapi juga kita dapat mengajak mahasiswa eksternal agar dapat berdiskusi dan sharing mengenai generasi berencana. Apa pesan dan harapan teman-teman sebagai Duta Genre 2015 terhadap pemerintah, Ukrida, dan rekan-rekan mahasiswa lainnya? Kalau untuk harapan terhadap pemerintah semoga tetap diadakan pemilihan Duta Mahasiswa Genre agar pemerintah juga dapat berperan penting untuk menciptakan generasi yang berencana. Ya kami juga berpesan untuk pemerintah juga terus mengapresiasikan dan terus mendukung program Genre tiap tahunnya karena kan sempat beberapa tahun itu program Genre itu sempat stuck tidak diadakan dan kami berharap dari pemerintah untuk program BKKBN seperti program Genre ini yang mayoritas pasti anak muda lebih berpotensi dan berkompeten untuk mengikuti program Genre untuk tiap tahun diadakan. Kalau untuk Ukrida kami sangat berterima kasih atas dukungannya dan berpesan untuk terus mengembangkan potensi dan bakat kalian terutama mahasiswa adalah masa remaja yang sangat punya potensi yang lebih besar daripada usia-usia produktif lainnya gitu kan karena juga berpesan menghindari namanya reseks berisiko dan menghindari penggunaan obat rarang serta karena dua itu pasti akan menjurum seka HIV AIDS karena kan mahasiswa umumnya kalau misalnya stress mengerjain kuliah itu kan pasti cenderung lari ke situ gitu. Kalau harapan saya sendiri untuk Ukrida semoga cepat dilaksanakannya program Pusat Informasi dan Konseling agar Ukrida bisa menjadi salah satu kampus terbaik penyedia Pusat Informasi dan Konseling. Kalau untuk mahasiswa Ukrida terus berkarya dan menciptakan prestasi yang membanggakan bagi Ukrida selagi kita masih bisa menikmati masa-masa kita sebagai mahasiswa. Akhir kata kami berpesan jadilah remaja yang sehat, cerdas, ceria karena generasi bencana jauh dari sesara. Salam Gendri. Demikian interview kami bersama juara duta mahasiswa Gendri 2015 tingkat DKI Jakarta saya Reksi Chandra Salam Ukridian. Itulah tadi pengalaman yang telah dibagikan oleh Marisa dan Daniel. Kita sebagai generasi penerus bangsa tidak boleh apatis mainkan kita harus turut berkontribusi untuk memajukan bangsa. Bagaimana caranya? Dengan cara say no to drugs and say yes to healthy life. Sekian episode kali ini saksikan episode-episode berikutnya bersama saya Debbie Darmawan dalam acara Share It di Ukrida TV. Work hard, have fun, and let's transform and change our life.